Dalam menjaga kelestiran budaya Nusantara dari pengaruh global yang tidak sesuai keperibadian bangsa, Komisi 10 mendesak peran aktif pemerintah dalam membahas rancangan undang-undang kebudayaan dengan melibatkan masyarakat, terutama pelaku kebudayaan, dalam merumuskan kerangka strategi kebudayaan. Anggota Komisi 10 DPR RI, Anang Hermansyah, mengatakan, selain melindungi khasanah budaya nasional, RUU Kebudayaan diharapkan juga mampu memfasilitasi kebebasan berekspresi pada pegiat kebudayaan yang tersebar di seluruh Nusantara. Anang menambahkan, dengan potensi kekayaan budaya yang luar biasa, sudah saatnya Indonesia memiliki undang-undang kebudayaan yang mampu melindungi keberadaan dan perkembangan kebudayaan tanah air. Jadi, rana undang-undang ini sangat jelas, ini kebebasan berekspresi kita jaga banget loh, gitu ya, di undang-undang ini. Makanya undang-undang ini sampai tiga periode kita belum bisa berhasil, karena banyak pengartian-pengartian kebudayaan kalau mau dibahas secara detail, secara benar semuanya, betapa luas budayaan itu. Senada dengan Anang, anggota Komisi 10 lainnya, Dadang Rusdiana, menyatakan pentingnya RUU Kebudayaan. Menurutnya, kebudayaan Indonesia yang banyak dan beragam perlu mendapatkan wadah hukum. Dalam hal ini, undang-undang untuk menjaga eksistensinya. Ketika kita membuat rancangan undang-undang tentang pemajuan kebudayaan, maka semua terlindungi. Bagaimana insan seni, insan budaya, kemudian para pelaku budaya, komunitas, semuanya kita berdayakan, semuanya kita lindungi, semuanya kita proteksi, semuanya kita berdayakan. Dan tentu bagaimana usul-usul pemajuan dari mulai adat-istihadat, budaya lisan, manuskrip, seni, semuanya kita atur. Dari Provinsi Yogyakarta, Denus TVR Parlemen melaporkan.